Planet Bajak Laut Slave Arena, markas besar bajak laut rubah hitam, di dalam sangkar besar. Ia melihat banyak budak dan wanita yang dipenjara di sekitar kandang. Mereka berasal dari ras yang berbeda dan berkumpul bersama. Jumlah orang sudah melebihi 100 ribu. Ini hanyalah pasar budak yang sangat besar. Budak perempuan muda ini diikat dengan belenggu, rantai, kalung budak, dan sebagainya, sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika mereka melarikan diri, mereka dapat segera meledakan kalung budak tersebut, meledakan budak perempuan muda tersebut, tanpa meninggalkan apapun. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, kita ditangkap oleh bajak laut rubah hitam yang terkenal kejam, kita tidak bisa melarikan diri. Kita akan dijual ke seluruh alam semesta, tidak ada yang bisa menemukan kita lagi. Iya, kita akan dilelang, orang-orang kaya di alam semesta itu akan melelang di bawah. Tetapi bukankah perbudakan sudah lama dihapuskan? Berani sekali para bajingan ini melakukan hal seperti itu. Mereka adalah bajak laut, mereka tidak berani berbuat apa-apa, mereka hanya melakukan segala jenis kejahatan. Apakah tidak ada orang yang bisa mengendalikan mereka? Tidak ada gunanya, mereka telah mengamuk di alam semesta selama bertahun-tahun, bahkan negara manusia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka, dikatakan bahwa mereka memiliki orang suci di belakang mereka, mereka sangat tidak bermoral. Banyak budak yang ketakutan dan sangat gelisah, bahkan ada yang berpelukan, sepertinya hanya ini yang bisa menghilangkan kegelisahan batin mereka untuk sementara. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya baru saja melihat pemberitahuan perekrutan di jaringan, mengatakan bahwa saya bisa menjadi bintang besar, saya tidak berharap menjadi budak, biarkan saya keluar. Teriak seorang budak, dia lahir di keluarga sederhana, dia ingin mencari pekerjaan bergaji tinggi untuk menafkahi keluarganya, dia tidak menyangka datang ke tempat wawancara untuk ditangkap dan berakhir di tempat hantu ini. Tidak ada gunanya, mereka bajak laut, mereka membunuh orang, mereka membunuh saudara laki-lakiku, orang tuaku, dan bahkan kakekku, aku tidak bisa hidup di bawah langit yang sama dengan mereka. Seorang wanita muda mengepalkan tinjunya, dia berselisih darah dengan bajak laut rubah hitam, bajak laut rubah hitam sialan, suatu hari nanti, aku tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku tidak berharga, aku tidak berharga sama sekali. Cepat lepaskan kami, kalau tidak polisi tidak akan melepaskanmu. Kamu setan. Beberapa budak perempuan menangis sedih. Mereka hanyalah orang-orang biasa yang hidup di tempat yang damai, tetapi karena kemunculan bajak laut rubah hitam semuanya hancur. Diam, jika kamu berani mengucapkan sepatah kata pun, aku akan membunuh kalian semua. Seorang sipir berteriak dengan tatapan mematikan di matanya. Jelas sekali bahwa dia adalah seorang pembunuh yang kejam. Dia segera menakuti semua budak dan remaja putri. Cek cek, jangan marah. Budak-budak ini adalah barang berkualitas tinggi. Itu adalah barang yang bisa dijual dengan harga tinggi. Kamu tidak bisa memperlakukan mereka dengan kasar. Di sebelahnya, seorang bajak laut gemuk dengan telinga besar dan kalung emas tebal di lehernya keluar dan tertawa. Sepasang mata kecilnya bersinar dengan cahaya seorang pedagang Jepang, terlihat sangat rakus. Pengawas. Semua penjaga penjara di sekitarnya melangkah maju dan memberi hormat dengan hormat. Awasi mereka, budak perempuan muda ini akan dilelang malam ini. Saat itu, akan ada pejabat tinggi dan bangsawan dari seluruh alam semesta yang melelang mereka di internet. Jangan biarkan mereka terluka, dan jangan biarkan mereka bunuh diri atau melukai diri sendiri. Jika tidak, hal itu akan menurunkan harga barang-barang ini dan membuat para petinggi itu tidak senang. Apakah kamu mengerti? Bajak laut gendut itu mengingatkan, wajahnya sangat serius. Jangan khawatir, supervisor, jika ada orang yang berani main-main, saya akan segera menyuntikkan es halucinogen ke mereka. Saat itu, mereka tidak akan bisa bergerak. Kepala penjara itu tertawa. Yang disebut halucinogen Y sebenarnya adalah obat dengan efek yang kuat. Setelah disuntik, budak perempuan muda ini tidak akan bisa bergerak meskipun mereka memiliki keinginan yang kuat untuk melawan. Bagus sekali, dengan kamu di sini, aku lega. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar gadis muda pengkhianat Ruth? Apakah dia menolak? Ada pria besar yang menyukainya. Bagaimanapun juga, Trin adalah ras yang sangat berharga. Tidak mudah mendapatkannya. Supervisor gemuk itu bertanya. Jangan khawatir, Supervisor, saya sudah mengatur untuk gadis muda pengkhianat itu, tapi aneh dia sangat tenang dan tidak berteriak seperti gadis budak muda lainnya. Kata sipir penjara dengan sedikit keraguan. Tidak ada yang aneh. Untung dia tidak berteriak. Bahkan jika dia punya trik apapun, singkatnya, kami akan menjualnya hari ini dan menghasilkan banyak uang. Supervisor gendut itu terlalu malas untuk terlalu peduli, yang dia pedulikan hanyalah bisnis. Ya, pengawas. Kepala penjara itu mengangguk, lalu pengawasnya pergi. Di bagian terdalam kandang, seorang gadis muda pengkhianat sedang duduk dengan tenang di sudut. Dia memiliki rambut hijau zamrut, sangat halus. Dia tampaknya berusia 12 atau 13 tahun, dan dia mengenakan belenggu baja hitam. Saudari. Gadis muda pengkhianat itu mengepalkan tinjunya. Dia tidak setenang yang terlihat di permukaan. Bagaimanapun, usianya baru sekitar 13 tahun. Keluarganya hancur dan dia ditangkap sebagai budak. Tidak mungkin dia bisa tenang. Hanya kalung kuning di tangannya yang sepertinya memberinya sedikit keberanian. Tuhan-tuhan, Tuhan-tuhan sepertinya ada di sini. Tiba-tiba, wanita muda Trin itu mengangkat kepalanya. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan sangat bahagia. Rambut hijau zamrutnya bergetar dan berkibar di udara, mekar dengan semburan cahaya hijau dan memancarkan vitalitas yang tak ada habisnya. Tiba-tiba, semua luka di tubuhnya sembuh, dan kekuatan tak terbatas mengalir keluar dari dirinya. Saat ini, di sisi lain, kapal bajak laut pisang segera tiba di planet ini dan sampai di pelabuhan. Mereka melihat banyak sekali bajak laut di sekitar pelabuhan, semuanya galak dan memancarkan aura pembunuh. Jelas sekali, mereka semua adalah orang-orang pembunuh. Mereka semua adalah penjahat yang dicari di alam semesta. Kalau ada yang menyapu sini dengan senjata, dijamin tidak ada orang yang meninggal yang tidak bersalah. Tuhan, ini planet bajak laut. Sedangkan untuk arena budak, tidak jauh di depan. Kapten Lady berkata dengan hormat kepada Siaping. Bagus sekali, silakan saja, saya akan pergi sendiri. Siaping melambaikan tangannya dan membiarkan Lady pergi. Sejak mereka datang ke planet bajak laut, Lady tidak berguna. Iya. Sekelompok bajak laut di sekitarnya segera pergi. Hah. Hati Siaping tergerak. Tiba-tiba, pohon dunia di kedalaman lautan kesadarannya bergetar. Tampaknya seberkas aura telah memicu kekuatan pohon dunia. Sepertinya ada sesuatu di tempat ini yang menariknya. Apa yang salah? Kiuksu dan Sumeyi melihat ekspresi Siaping sedikit salah. Tidak apa-apa, aku hanya punya perasaan khusus tentang planet ini. Siaping menyipitkan matanya. Ayo pergi ke arena budak. 2112. Tidak butuh waktu lama bagi Siaping, Sumeyi, dan Autumn Snow untuk mendekati Slave Arena. Itu adalah pasar perdagangan budak, dan sangat megah di mana-mana. Namun, tempat ini dijaga ketat, dan ada sistem pertahanan kuat yang dipasang di sekitarnya. Ada juga sejumlah besar penjaga dengan senjata di tangan mereka, dan mereka tampak seperti iblis. Sepertinya tidak banyak orang yang bisa memasuki tempat ini. Berhenti, kalian, apa yang kalian lakukan di sini? Tahukah kamu bahwa orang luar tidak diperbolehkan masuk? Segera, beberapa tentara bajak laut di depan mereka berteriak dan menghentikan Siaping dan yang lainnya mendekat. Apakah tidak ada perdagangan budak di sini? Kami di sini untuk membeli budak. Siaping bertanya. Beli budak, Anda berasal dari kelompok bajak laut mana? Seorang tentara bajak laut bertanya. Bajak laut pisang. Jawab Siaping. Bajak laut pisang, apakah itu kelompok bajak laut yang malang dan tercelah? Tiba-tiba, prajurit bajak laut itu menunjukkan ekspresi jijik dan melambaikan tangannya, kamu ingin membeli budak dengan penampilan burukmu. Jangan bercanda, tahukah kamu bahwa ini adalah tempat kelas atas. Kami tidak menjual budak biasa, masing-masing budak bernilai banyak uang. Cepat keluar dari sini, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Dia jelas meremehkan bajak laut kelas 3 ini. Di medan bintang ini, bajak laut kelas 3 mewakili gangster. Mereka berada di urutan paling bawah dalam hirarki. Mereka tidak mempunyai uang kecuali untuk makan dan minum. Uang bukan masalah, saya tidak punya apa-apa lagi, tapi saya punya terlalu banyak uang, saya khawatir saya tidak bisa membelanjakannya. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggung. Teruslah membual, aku mendengarkan. Prajurit bajak laut itu mencibir. Dengan cepat, Siaping mengeluarkan sekantong kecil beras wangi kristal dari tubuhnya dan menyajikannya di depan tentara bajak laut. Tiba-tiba, udara memancarkan aroma spirit rice yang kaya, yang mengejutkan prajurit bajak laut itu. Apa? Ini beras kristal, beras roh teratas, bahkan sekantong kecil pun bernilai banyak uang, setidaknya jutaan koin semesta. Di mana kamu mendapatkannya? Apakah Anda merampok seorang anak dari keluarga besar? Melihat sekantong spirit rice ini, mata prajurit bajak laut itu hampir keluar dan dia tidak sabar untuk mengambilnya dan mengambilnya sendiri. Karena tidak sesederhana beras, itu adalah beras spiritual dengan kualitas tertinggi. Setiap biji-bijian bernilai banyak uang, dan itu adalah uang. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku punya banyak beras roh seperti ini. Itu lebih dari cukup untuk membeli delapan atau sepuluh budak wanita cantik. Siaping mengambil kembali nasi rohnya, sepertinya dia kaya dan sombong. Huff, bajingan yang beruntung. Masuklah. Tentara bajak laut di dekatnya sangat iri hingga usus mereka berubah menjadi hijau. Mereka tahu bahwa bajingan ini pasti cukup beruntung untuk merampok seorang anak dari sebuah keluarga besar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak beras roh yang berharga dan tiba-tiba mendapat rejeki nomplok yang besar? Karena mereka tahu pihak lain itu kaya, mereka tidak bisa menghentikan orang ini masuk, jadi mereka hanya bisa membiarkannya pergi. Apa yang tidak beruntung, Anda tidak bisa memakan buah anggur dan mengatakan bahwa buah anggur itu asam. Seperti Anda, prajurit tingkat rendah, bahkan jika Anda bergabung dengan bajak laut besar, Anda akan tetap berada di bawah sepanjang hidup Anda, menjaga pintu. Apakah Anda ingin berganti pekerjaan? Misalnya, jadilah penjaga pintu saya. Saya bisa melipat gandakan gaji Anda. Siaping sombong. Sial, wanita jalang ini, lihatlah pintu adikmu. Tentara bajak laut di sekitarnya sangat marah hingga wajah mereka berubah menjadi hijau. Orang ini sebenarnya adalah penjahat. Dia punya sedikit uang dan dia benar-benar mulai pamer di depan mereka. Dia bahkan ingin mempekerjakan mereka untuk menjaga pintu. Sungguh keterlaluan. Mereka tidak sabar untuk bergegas dan mengalahkan anak ini, tetapi bajak laut rubah hitam memiliki aturan yang ketat. Mereka tidak berani mengambil tindakan begitu saja, karena takut melanggar aturan dan dihukum berat. Setelah mengatakan ini, Siaping tidak melihat reaksi para bajak laut ini dan langsung berjalan masuk bersama Kyuk Su dan Sumai, tampak seperti orang kaya baru, sombong. Sial, bajak laut pisang ini terlalu sombong. Benar-benar menyebalkan. Benar, dia hanya beruntung dan merampok orang kaya. Dia menjadi kaya dalam semalam. Dia malah pamer di depan kita dan meminta kita menjaga pintu. Aku lihat wajahnya. Huff, kekayaan seseorang adalah kehancurannya sendiri. Bocah ini pasti sudah mati. Aku akan merampoknya nanti dan mengambil semua barangnya. Mari kita lihat apakah dia masih bisa begitu sombong. Itu ide yang bagus. Begitu dia sendirian, kita akan merampoknya. Bagaimanapun, dia hanyalah anggota kecil dari bajak laut pisang. Debu jiwuhuai. Ya, mi pengecut. Beberapa tentara bajak laut rubah hitam di sebelahnya menunjukkan senyuman sinis. Mereka berencana merampok Xiaoping nanti. Mereka ingin memanfaatkannya. Saat ini, Xiaoping, Kyuksu, dan Sumeyi masuk ke pasar budak. Mereka melihat bahwa pasar ini sangat besar. Ini mencakup area seperti kota terlarang. Kandang baja dibangun di mana-mana. Di dalam kandang terdapat budak-budak yang telah ditangkap dari seluruh alam semesta. Semua budak ini diikat dengan borgol dan belenggu. Pakaian mereka compang camping dan mereka terlihat putus asa. Ada jalan luas di antara kandang bagi para tamu untuk memilih budak. Ini seperti memasuki kebun binatang dan Anda dapat melihat kedua sisinya. Harus dikatakan bahwa bisnis di tempat ini sangat bagus. Banyak pedagang budak dari seluruh alam semesta muncul di tempat ini untuk melakukan tawar-menawar dengan bajak laut rubah hitam. Pada saat ini, seorang pria parubaya gemuk dengan perut buncit dan rantai emas di lehernya datang ke hadapannya. Dia diikuti oleh tiga pria dan langsung menuju Siaping. Kamu adalah anggota bajak laut pisang. Apakah kamu membawa nasi kristal? Apakah ini benar atau salah? Berapa banyak yang kamu punya? Pria gemuk parubaya itu langsung ke pokok persoalan. Dia mendapat informasi dari anak buahnya dan segera bergegas menghampiri. Sedemikian rupa sehingga kamu tidak bisa memakannya. Siaping berkata sambil tersenyum. Saudaraku, kamu pasti bercanda. Kamu tidak tahu betapa kuatnya bajak laut rubah hitam kita. Kita bisa makan sebanyak yang kita mau. Pria gemuk parubaya itu berkata dengan bangga. Jelas sekali, dia sangat yakin dengan sumber keuangan bajak laut rubah hitam. Aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Siaping melambaikan tangannya. Saya di sini hanya untuk membeli beberapa budak khusus. Saya tidak tahu apakah Anda punya. Harga sama sekali tidak menjadi masalah. Budak spesial. Budak spesial apa yang kamu inginkan? Ada budak dari semua ras besar di alam semesta. Saya khawatir Anda tidak punya cukup uang. Mata pria gemuk parubaya itu menoleh dan menampakkan secercah cahaya. Tidak cukup. Apa ini cukup? Dengan sekejap, Siaping melambaikan tangannya dan segera mengeluarkan sekantong besar beras kristal dari tubuhnya dan menghancurkannya ke tanah. Debunya berceceran ke tanah, setidaknya ratusan kilogram. Apa? Mata para bajak laut di sekitarnya berwarna hijau. Hanya sekantong kecil beras kristal yang bernilai jutaan koin semesta. Sekarang ada tas besar, ratusan kilogram. Berapa nilainya? Sungguh tidak terbayangkan. Menarik, sepertinya kamu benar-benar sudah siap. Katakan padaku, budak apa yang kamu inginkan? 2.113 Budak Trin, aku mendapat kabar bahwa kamu menangkap Trin di sini, jadi aku ingin membelinya. Siaping berkata dengan lugas. Kamu mendapat banyak informasi, kami baru saja menangkap budak Trin, bagaimana kamu tahu? Pria gemuk parubaya itu terkejut, dia tidak menyangka informasi internalnya akan bocor, sungguh luar biasa bahwa bajak laut pisang kecil mengetahuinya. Kiuksu dan Sumei tiba-tiba merasa gugup dan saling memandang. Rut memang ada di sini, tapi belum tentu, mungkin Trin lain, mereka belum bisa bahagia untuk saat ini. Mereka masih berusaha menyembunyikan emosinya. Ular punya caranya sendiri, dan tikus punya caranya sendiri. Mengetahui suatu informasi bukanlah masalah besar. Dengan uang, Anda dapat membeli informasi apapun. Siaping berkata sembarangan. Katakan saja padaku, berapa biaya untuk membeli budak suku Trin itu. Ini masalah besar, kita tidak bisa membicarakannya di sini, ayo kita pergi ke ruang VIP untuk berbicara. Pria gemuk parubaya itu memberi isyarat mengundang. Oke. Siaping menganggup dan mengikuti pria gemuk parubaya di depannya sampai ke bagian terdalam pasar, ruang VIP yang luas dan megah, kebisingan di sekitar mereka tiba-tiba menghilang. Hanya mereka yang tersisa, dan bajak laut rubah hitam. Sejujurnya bukan tidak mungkin kamu bisa membeli budak Trin, tapi sekarang ada masalah yaitu budak Trin disukai oleh orang besar, dia membayar banyak uang untuk memesannya malam ini, kita bisa, jangan mengingkari janji kita. Mata pria gemuk parubaya itu menoleh dan berkata. Katakan saja padaku, berapa banyak yang kamu butuhkan. Sekilas Siaping melihat bahwa pria gendut itu ingin menaikkan harga. Yah, harga tidak masalah, itu tergantung ketulusan Anda. Jika ketulusan Anda cukup, kami mungkin akan melepaskan pelanggan sebesar itu dan melepaskan reputasi yang telah kami kumpulkan selama bertahun-tahun. Pria gemuk parubaya itu berkata sambil tersenyum, dia menendang bolanya kembali, dia menolak menyebutkan harga sebenarnya. Menarik, saya telah melihat banyak orang yang serakah, tetapi saya belum pernah melihat seseorang yang serakah seperti Anda, tetapi saya punya uang, apakah menurut Anda ramuan berusia 100 ribu tahun itu cukup? Siaping tidak mengubah ekspresinya, dia mengeluarkan ramuan berumur 100 ribu tahun, rumput es, dan tiba-tiba kedalaman kehampaan dipenuhi dengan hawa dingin yang menembus tulang, sepertinya tanah membeku. Apa, ini adalah ramuan roh berumur 100 ribu tahun, rumput es. Itu berisi kekuatan sembilan surga. Mengkonsumsinya akan segera meningkatkan kekuatan sihir seseorang hingga beberapa ribu tahun. Itu adalah ramuan roh tak tertandingi yang bahkan didambakan oleh para ahli rilem retribusi guntur. Sungguh tak ternilai harganya, sungguh tak ternilai harganya. Astaga, aku hanya melihat ramuan spiritual berusia 100 ribu tahun di pelelangan. Tidak ada yang akan menjual atau memperdagangkannya di dunia nyata. Ini sungguh menggelikan. Pernah ada seseorang yang bersedia menggunakan planet komersial untuk menukar ramuan roh berusia 100 ribu tahun, namun dia tidak dapat menukarkannya. Nilainya sangat mengejutkan. Tiba-tiba, banyak bajak laut rubah hitam yang hadir kehabisan nafas, dan mata mereka memerah. Sepertinya mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ramuan berumur 100 ribu tahun terlalu menakutkan. Namun, ini bukan apa-apa bagi Xia Ping, yang tahu berapa banyak yang ditanam di ruang mutiara gunung dan sungai. Menarik. Mata pria parubaya yang gemuk itu menunjukkan kilatan serakah. Nafasnya bertambah cepat saat dia berkata, jika rumput es dingin itu benar-benar berumur 100 ribu tahun, maka itu lebih dari cukup untuk membeli budak Sukutrin. Namun, aku perlu menilainya untuk melihat apakah itu asli. Itu bukan masalah. Xia Ping menyerahkan ramuan itu. Pria parubaya yang gemuk mengambilnya dan melihatnya dengan cermat. Mata kecilnya langsung menjadi tajam. Iya, ini memang rumput es dingin berumur 100 ribu tahun, tapi ini barang curian. Itu dicuri dari rumah harta karun bajak laut rubah hitam. Tiga hari yang lalu, kami kehilangan banyak harta karun di rumah harta karun bajak laut rubah hitam. Ada beras kristal dan rumput es dingin berusia 100 ribu tahun, tetapi kami tidak dapat menemukan pencurinya. Saya tidak menyangka Anda akan datang langsung kepada kami hari ini. Keberanianmu sangat gemuk. Sekarang setelah Anda tertangkap basah, saya ingin melihat apa lagi yang bisa Anda katakan. Segera turunkan untukku. Dia berteriak dan menatap Xia Ping dengan tatapan mematikan. Omong kosong apa yang dicuri. Ini harta kami. Bagaimana bisa hilang oleh bajak laut rubah hitamu? Apakah kamu ingin merampok kami? Apakah Anda ingin kehilangan kredibilitas bajak laut rubah hitam? Kiuksu memarahi. Dia tidak menyangka kelompok bajak laut ini begitu melanggar hukum. Mereka ingin merampok kita. Mereka tidak mau memberikan budaknya dan mereka bahkan ingin menelan ramuan itu. Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak gegabuh. Jika Anda ingin menjebak kami, Anda harus melihat orangnya. Jangan melakukan sesuatu yang akan Anda sesali. Sumai berkata dengan dingin, memperingatkan bajak laut rubah hitam. Jangan bertindak gegabuh. Mendengar ini, seorang bajak laut tiba-tiba tertawa. Kamu pikir kamu ini siapa? Dua atau tiga orang? Peran kecil dalam kelompok bajak laut kelas tiga. Kamu berani mengancam kami. Sudahkah kamu mengukur kekuatanmu sendiri? Lelucon yang luar biasa. Tidak bisakah kamu melihat situasi saat ini? Jangan melakukan sesuatu yang akan Anda sesali. Bahkan jika kami membunuhmu, siapa yang berani mengatakan apapun kepada bajak laut rubah hitam? Benar. Bahkan jika kami membunuhmu, aku jamin kaptenmu tidak akan berani kentut. Banyak anggota bajak laut rubah hitam tertawa seolah-olah sedang menonton beberapa lelucon. Mereka tidak takut dan tidak bermoral. Mereka sama sekali tidak peduli dengan pemikiran siaping dan yang lainnya. Jangan bicara omong kosong. Segera tangkap ketiga pencuri kecil ini. Siksa mereka dan paksa mereka untuk memberitahu kami di mana barang curian itu berada. Tria gemuk parubaya itu memerintahkan anak buahnya untuk menangkap mereka bertiga. Alasan mengapa dia membawa mereka bertiga ke ruang VIP sebelumnya bukanlah untuk berdagang dengan mereka. Dia hanya khawatir akan terlalu banyak tamu di luar. Jika dia memaksa mereka, itu akan menimbulkan dampak buruk dan menghancurkan reputasi bajak laut rubah hitam. Namun, berbeda di ruang VIP. Hanya ada sedikit orang di sekitar. Jika mereka pindah ke sini, tidak ada yang bisa membantu mereka. Kelompok orang ini hanya bisa membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan. Begitu suaranya turun, siaping bergerak dan menunjuk dengan lembut. Dong. Tiba-tiba, dada pria parubaya gemuk itu tertusuk dan jantungnya hancur. Sejumlah besar darah mengalir keluar dan mewarnai tanah menjadi merah. Ah, aku mati. Kamu, bangsat sialan, kamu berani membunuhku. Kamu berani membunuhku di markas bajak laut rubah hitam. Pria gemuk parubaya itu tercengang. Dia sama sekali tidak berani membayangkan bahwa pelacur kelas tiga terkutuk ini benar-benar berani menyerangnya, meledakan jantungnya dengan satu gerakan, dan membunuhnya di tempat. Rasa sakit yang hebat dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Aku tidak berani membunuhmu. Kamu pikir kamu siapa? Kaptenmu ada di sini. Jika aku ingin membunuhmu, apakah aku masih perlu berdiskusi denganmu? Anda ingin belajar dari orang lain? Anda tidak tahu kebajikan macam apa yang Anda miliki. Siaping dengan lembut melambaikan tangannya dan dengan keras, tubuh pria parubaya gemuk itu segera terkoyak dan hancur total. 2114. Di Arena. Untuk sementara waktu, semua bajak laut di Slave Arena mendengar alarm dan segera bergegas. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam waktu kurang dari satu menit, bajak laut yang kuat muncul di dekatnya. Mereka semua adalah anggota tingkat tinggi dari bajak laut rubah hitam. Mereka segera bergegas untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka semua adalah master. Wajah Sumeyi dan Kiuksu serius. Mereka dapat merasakan bahwa para pendatang baru itu sangat kuat. Mereka setidaknya berada di alam ramuan emas dan telah memadatkan mantra yang kuat. Terlebih lagi, masing-masing dari mereka sepertinya berisi segunung mayat dan lautan darah, serta niat membunuh yang tak terbatas. Bisa dibayangkan bahwa mereka semua sangat kejam dan suka membunuh. Sial, siapa itu? Beraninya mereka membunuh orang di wilayah bajak laut rubah hitam. Segera menyerah dan berlutut memohon belas kasihan. Kalau tidak, aku akan membunuh seluruh keluargamu dan seluruh klanmu. Serang, tangkap orang ini. Aku ingin dia terjebak antara hidup dan mati. Satu demi satu, Divisi G Senior bajak laut rubah hitam bergegas mendekat, ganas dan secepat guntur. S3. Ketika mereka datang ke ruang VIP dan melihat Siaping, Kiuksu, dan Sumeyi berdiri di sana, mereka segera tahu bahwa ketiganya pastilah pelakunya. Mereka tidak berkata apa-apa dan langsung menyerang. Ledakan. Tiba-tiba seluruh arena berguncang seolah sedang terjadi gempa super. Seluruh kilangit dan bumi menyapu, membentuk badai dahsyat yang menutupi langit dan menutupi bumi. Satu demi satu kemampuan ilahi yang menakutkan meledak, terjalin satu sama lain. Seperti hujan meteor, mereka meledak ke arah Siaping dan dua lainnya, menyebabkan semua energi di dunia meledak. Mereka tidak punya niat untuk menahan diri sama sekali. Serangan mereka berakibat fatal. Trik tidak penting. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyerangku? Siaping menghela nafas. Jika itu terjadi beberapa tahun yang lalu, orang-orang ini masih bisa menjadi ancaman baginya. Tapi sekarang, mereka tidak lebih dari semut. Dia menarik nafas dalam-dalam dan membuangnya. Gemuruh. Tiba-tiba, langit dan bumi berguncang dan bintang-bintang berjatuhan. Tampaknya telah membentuk badai apokaliptik. Angin bersiul dan setiap aliran udara membentuk bila angin yang mengerikan, memotong ruang. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, semua formasi kemampuan ilahi hancur dan berubah menjadi bola energi vital. Lusinan anggota senior divisi G bajak laut rubah hitam yang datang dari jauh menunjukkan ekspresi ngeri. Tubuh mereka segera roboh, inci demi inci, dan semuanya meledak. Mereka bahkan tidak bisa menolak sedetik pun. Bahkan bangunan besar di kejauhan hancur, semuanya runtuh dan berubah menjadi puing-puing. Tanah sepertinya memiliki retakan mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya yang panjangnya beberapa kilometer. Ini semua adalah jejak yang ditinggalkan oleh bila angin. Seolah-olah telah terjadi gempa bumi dahsyat yang menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya. Terlalu kuat. Kiuksue dan Sumai sama-sama tercengang. Mereka juga tahu bahwa kekuatan Xiaoping saat ini tidak seperti dulu. Dia telah mencapai ranah seni bela diri yang maha kuasa dari klan manusia. Namun, ini pertama kalinya mereka melihat Xiaoping beraksi. Mereka tidak mengira dia begitu kuat. Bahkan di alam semesta, kekuatan seperti itu dapat dianggap sebagai keberadaan yang kejam. Aura yang memicu pohon dunia sepertinya ada di bawah tanah. Xiaoping menggerakkan pikirannya dan menginjak tanah. Buk-buk-buk. Pertarungan sengit dan fluktuasi energi yang kuat melanda seluruh planet Bajak Laut, membuat khawatir empat puluh raja Bajak Laut. Semua Bajak Laut tahu tentang masalah ini. Oh, melihat. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Sepertinya ada kekacauan di Slave Arena dan seorang penyusup datang untuk membuat masalah. Apa, Arena Budak? Bukankah itu markas besar Bajak Laut Rubah Hitam? Tempat itu penuh dengan batasan dan Tuhan. Ada yang berani membuat onar di tempat itu. Apakah dia ingin mati? Bukannya naga itu tidak menyeberangi sungai. Penyerbu itu sangat kejam. Banyak divisi G senior Bajak Laut Rubah Hitam terbunuh. Itu disebut Sungai Darah. Lagu Zhang. Siapa yang berani membuat masalah di aliansi 40 Bajak Laut kita? Saya tidak tahu. Singkatnya, kejadian ini membuat khawatir para tetua planet Bajak Laut. Mereka semua marah dan ingin menghukum penyusup keji ini dan memberinya pelajaran yang tak terlupakan. Di planet Bajak Laut, banyak sekali Bajak Laut yang membicarakannya. Mereka pun kaget karena tidak tahu sudah berapa tahun berlalu. Planet Bajak Laut sepi dan tidak ada yang berani datang ke sini. Kini ada orang yang berani membunuh orang di wilayah Bajak Laut Rubah Hitam. Ini hanyalah tamparan di wajah Bajak Laut Rubah Hitam dan aliansi 40 Bajak Laut. Ini merupakan hal yang tidak dapat ditoleransi. Dan ini juga akan menjadikan mereka musuh publik semua Bajak Laut. Untuk sementara waktu, semua Bajak Laut pindah dan mengirim master yang tak terhitung jumlahnya ke Slave Arena. S3 Karena kini bukan hanya soal Bajak Laut Rubah Hitam saja, tapi juga soal wajah seluruh Bajak Laut yang ada di aliansi 40 Bajak Laut. Saat ini, di kandang budak bawah tanah. Siapa ini? Tahukah Anda bahwa ini adalah penjara penting Bajak Laut Rubah Hitam? Beraninya kamu menerobos masuk? Apakah kamu tidak takut mati? Apakah kamu tidak takut dikejar oleh Bajak Laut Rubah Hitam? Berhenti? Penyusup itu segera berhenti, atau kita akan menembak. Tahukah kamu betapa sengitnya Bajak Laut Rubah Hitam? Tahukah Anda betapa terkenalnya kami? Melihat siaping turun, banyak sipir Bajak Laut Rubah Hitam yang tinggal di kandang bawah tanah merasa khawatir. Mereka ketakutan dan menatap penyusup mengerikan itu dengan senjata di tangan mereka. Mereka berpenampilan galak, tetapi hati mereka pengecut, dan memperingatkan dengan keras. Siaping melirik mereka, hanya sekilas. Boom gelombang-gelombang. Mayat semua penjaga penjara mulai terbakar. Bola api menyebar dari dalam keluar tubuh mereka dan segera berubah menjadi obor besar. Dalam beberapa tarikan nafas, mereka terbakar menjadi abu. Mereka bahkan tidak sempat berteriak sebelum dibakar sampai mati. Ini adalah teror kebangkitan 2,4 miliar sel infernal Golden Crow. Sekilas saja sudah cukup untuk memicu kekuatan api kosong dan membakar musuh. Jika garis keturunannya sedikit lebih kuat, energi darah di tubuhnya mungkin akan mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Jika ada manusia yang mendekatinya, mereka akan mati terbakar dan berubah menjadi abu. Ini adalah aether ye yang abadi dan tidak dapat dipadamkan. Itu adalah nyala api yang tidak dapat didekati, tidak dapat dilihat secara langsung, dan dipahami oleh manusia. Menggunakan api ini untuk memusnahkan kelompok penjaga penjara ini seperti menggunakan pisau daging untuk membunuh. Iya, ini tempatnya. Sosok siaping melintas dan tiba di bagian terdalam sangkar. Dia melihat seorang wanita muda dengan rambut hijau zamrut di penjara di sini. Tubuhnya memancarkan aura kehidupan yang tenang dan damai, sepertinya terkait rat dengan pohon dunia. Tanda hijau pekat dan misterius muncul di kulitnya, mengandung kekuatan hidup yang kuat. Seolah-olah dia bukanlah manusia, melainkan pohon yang mengjulang tinggi. Iya Tuhan, kamu di sini. Merasakan aura siaping mendekat, wanita muda itu tampak sangat bahagia. Ruth. Pada saat ini, Kyuk Su dan Sumai berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. Mereka mengenali wanita muda ini sebagai Ruth dari klan pohon, yang kali ini ingin mereka selamatkan. Saudari Kyuk Su, Saudari Su, saya tahu Anda pasti akan kembali untuk menyelamatkan saya, dan Anda bahkan membawa Tuhan. Melihat Kyuk Su dan Sumai, wanita muda Ruth juga tampak sangat bahagia. Tuhan-Tuhan, apa itu guru dewa, mungkinkah orang jahat ini? Kyuk Su menunjuk ke arah siaping. Iya, dia bukan dewa-dewa, tapi dia memiliki aura dewa-dewa. Ini adalah dewa klan pohon kita, asal mula dan penguasa segalanya. Wanita muda Ruth berkata dengan serius, ekspresinya sangat hormat dan tulus. Apa-apaan? Kyuk Su dan Sumai sama-sama bingung, tidak tahu apa yang dibicarakan Ruth. S3. Yah, jangan terlalu khawatir. Jika ada yang ingin kamu katakan, tunggu sampai nanti. Ada banyak musuh yang datang, siaping bergerak, dan dengan tamparan, seluruh sangkar runtuh. Rantai, belenggu, dan kalung budak di tubuh Ruth hancur total, dan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Tapi dia juga tahu maksud Ruth, mungkin dia sedang membicarakan pohon dunia di tubuhnya. Bagaimanapun, pohon dunia memang merupakan sumber dari semua kehidupan tumbuhan, nenek moyang tumbuhan, dan klan pohon ini mungkin terkait erat dengan pohon dunia. Bahkan mungkin saja klan pohon telah menguasai kunci pertumbuhan pohon dunia. Ya Tuhan, bisakah kamu menyelamatkan mereka? Mereka semua tidak bersalah. Ruth menunjuk ke beberapa gadis budak yang dipenjara di dekatnya, wajahnya menunjukkan ekspresi memohon. Ketika para budak di sekitar mendengar kata-kata ini, mereka semua menunjukkan keinginan mereka. Daripada tinggal di sini dan dijual oleh bajak laut, lebih baik diselamatkan oleh manusia kuat di depan mereka ini. Mereka semua ingin sekali memulihkan kebebasan mereka. Jika mereka dijual ke seluruh penjuru alam semesta, mereka akan benar-benar habis, dan mereka akan menjalani kehidupan yang lebih buruk dari kematian. Selamatkan mereka. Siaping menyentuh dagunya, memikirkan untung dan rugi dari masalah ini. Pada saat ini, suara lembu hijau datang, Tuhan, sekarang ruang di mutiara sungai gunung telah berkembang pesat, menambah banyak ladang ye dan lahan pertanian, kami membutuhkan banyak tenaga kerja, mungkin budak-budak ini dapat digunakan sebagai tenaga kerja. Ia ingin mengisi sejumlah tenaga kerja dan mengurangi beban kerjanya. Iya, ide ini bagus, aku suka budak-budak ini. Siaping merasa dia bisa menangkap sekelompok kuli. Boom gelombang-gelombang. Memikirkan hal ini, dia menamparkan seluruh kandang bawah tanah, dan belenggu, kalung budak, dan benda lain yang mengikat kebebasan para budak semuanya hancur. Dia menggunakan kekuatannya hingga puncaknya, dan itu luar biasa. Bangun gelombang-gelombang. Siaping meraih lagi, dan portal lubang hitam besar muncul di kedalaman kehampaan, dan tiba-tiba semua budak tersedot oleh portal dan jatuh ke ruang Mountain River Pearl. Satu demi satu, para budak berteriak, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kalian masuk juga. Siaping juga memasukkan Kyuk Su, Sumai, dan Ruth. Bagaimanapun, tempat ini mendapat dukungan dari seorang suci. Jika terjadi pertempuran nyata, mereka tidak akan mampu menahan guncangan. 2.116 Sepertinya ada rumah harta karun di depan. Lihat. Kecil. Eh. Setelah menangkap semua budak perempuan muda, kesadaran spiritual Siaping menembus setiap sudut di dekatnya dan segera menyadari bahwa ada rumah harta karun besar tidak jauh di depan. Agaknya, ini pasti tempat di mana bajak laut rubah hitam menyembunyikan harta mereka. Kelompok bajak laut super yang telah berada di alam semesta selama bertahun-tahun pasti telah menjarah harta karun dalam jumlah yang luar biasa setiap tahunnya. Tidak mungkin dia melewatkan manfaat seperti itu. Jagoan. Sosok Siaping melintas dan segera mendekati rumah harta karun. Dia menemukan ada banyak tentara bajak laut rubah hitam di dekat rumah harta karun. Mereka juga segera menemukan Siaping. Sial. Musuh. Musuh datang. Bunuh dia. Kita tidak bisa membiarkan dia mendekati rumah harta karun kita. Tetua. Segera beritahu para tetua untuk datang. Rumah harta karun tidak bisa hilang. Banyak bajak laut yang berteriak keras. Mereka tidak menyangka bahwa setelah naga ganas ini menghancurkan kandang budak, dia begitu berani sehingga dia datang ke rumah harta karun kelompok bajak laut mereka. Ini hanyalah rencana untuk bersatu dengan bajak laut rubah hitam sampai mati. S3. Bajingan, kamu berani masuk ke rumah harta karun bajak laut rubah hitamku. Kamu sedang bermimpi, mati untukku. Dalam sekejap mata, tiga lelaki tua berpakaian hitam terbang keluar dari rumah harta karun. Kekuatan mereka telah mencapai alam retribusi guntur. Mereka galak dan jahat, mencakar seperti burung ganas kuno. Kekuatan ketiga tetua ini tidak kalah dengan kekuatan seorang tetua dari sekte suci. Secara umum, dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menjaga rumah harta karun, ini benar-benar sangat mudah. Dari sini terlihat betapa bajak laut rubah hitam menghargai rumah harta karun ini. Ini jelas merupakan sumber kehidupan bajak laut rubah hitam. Enyah. Siaping bahkan tidak melihat mereka saat dia menamparnya dengan telapak tangannya. Dengan suara keras, ketiga lelaki tua berjubah hitam itu segera mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Semua kemampuan dan mantra ilahi mereka hancur berkeping-keping. Bahkan tubuh mereka ditampar seperti lalat. Mereka terbang keluar dan menabrak dinding rumah harta karun. Mereka segera hancur berkeping-keping. Mereka bahkan tidak bisa menolak sedetik pun. Siaping saat ini bukanlah seseorang yang bisa dilawan oleh para penggarap rilem kesengsaraan guntur ini. Hanya kekuatan kasarnya saja yang bisa membunuh ahli alam kesengsaraan guntur di tempat dan mengubahnya menjadi pasta. Monster, ini monster. Lari, kita bukan tandingannya. Kita bukan tandingannya. Melihat ketiga tetua terbunuh dengan satu tamparan, semua prajurit bajak laut rubah hitam ketakutan setengah mati. Mereka segera menjatuhkan senjatanya dan tidak berani diam di tempat dan segera melarikan diri. Setelah beberapa saat, semua bajak laut di tempat ini melarikan diri. Harta karun ini menggunakan beberapa bahan yang cukup bagus. Siaping menyipitkan matanya. Dengan sekali pandang, dia dapat mengetahui bahwa perbendaharaan ini terbuat dari kristal hitam, perak ungu, emas murni, baja putih cemerlang, dan bahan lainnya. Itu sangat kokoh, dan ada juga banyak susunan pembatas yang terukir di atasnya. Bahkan ahli alam kesengsaraan guntur tidak akan mampu menembusnya. Sayangnya, itu tidak ada gunanya baginya. Api gagak emas neraka. Siaping dengan lembut menepuk telapak tangannya. Seluruh telapak tangannya berubah menjadi nyala api kemasan gelap. Ia terbakar habis-habisan dan menghantam dinding. Segera, dinding itu meleleh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan logam mulia yang terkenal di alam semesta tidak dapat menahan suhu dan panas terik api neraka emas gagak. Mereka meleleh satu demi satu, membakar gua seukuran manusia. Semua susunan pembatas hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Begitu banyak harta karun. Siaping masuk ke dalam perbendaharaan. Hal pertama yang dia lihat adalah perbendaharaan ini dipenuhi dengan batu roh terbaik. Dimana-mana dipenuhi dengan kis spiritual langit dan bumi yang kaya. Ini adalah energi yang sangat murni. Dengan begitu banyak batu roh yang bertumpuk, rasanya seperti gunung. Jika orang luar melihat ini, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Tidak diketahui berapa nilai dolar alam semesta dari batu roh ini. Dia berbalik untuk melihat. Di tempat lain, terdapat sejumlah besar biji langka alam semesta, seperti besi dingin 10 ribu tahun, kristal hitam, perak ungu, adamantin, baja cemerlang putih, kristal tanah, batu jatuh azure, diok laut C, dan sebagainya. Semuanya adalah biji yang sangat langka. Salah satu dari mereka dapat digunakan untuk menyempurnakan senjata roh yang tiada taranya. Ditumpuk bersama, mereka memancarkan aura gengjin yang kaya. Seolah-olah aura pedang yang tak terhitung jumlahnya berdengung dan menembus ruang. Merasakan biji ini, Hagol Slimet tampak sangat bersemangat dan memancarkan emosi gembira. Selain biji berharga ini, ada juga sejumlah besar spirit Ye, seperti Interton C, Ice Cap C, Nightmarefin, Earthrude C, Graveyard Moss, Tayyeye C, Peacebloom C, Mountain Rat C, Ghost Mushroom, dan seterusnya. Mereka semua adalah spirit Ye yang relatif berharga. Meski umurnya tidak terlalu tinggi, namun ragamnya banyak. Jika mereka dibudidayakan oleh Green Bull, mereka pasti akan mampu menghasilkan lebih banyak lagi spirit Ye yang berusia seratus ribu tahun. Mungkin bahkan Holy Ye yang baik dapat dibudidayakan di antara mereka. Adapun Pilye, Harta Karun dan sejenisnya, bahkan tidak perlu disebutkan. Mereka hanya memenuhi seluruh gudang. Di mana-mana dipenuhi aura Pilye dan pancaran Harta Karun. S3 Berdasarkan perkiraan kasar, Harta Karun ini berjumlah triliunan kredit alam semesta. Milikku, semuanya milikku. Siaping sangat bersemangat dan menjarah tanpa hambatan. Dia menyimpan semua Harta Karun ini ke dalam ruang mutiara pegunungan dan sungai miliknya, tidak meninggalkan satupun barang apapun. Hanya dalam beberapa menit, seluruh gudang Harta Karun dikosongkan olehnya. Bahkan tidak ada secari kertas pun yang tertinggal. Benar, bahan yang digunakan untuk membangun gudang Harta Karun ini juga sangat bagus. Aku akan melelekan semuanya dan membawanya pergi. Siaping menyentuh dagunya dan merasa bahwa bahan-bahan di gudang Harta Karun ini tampaknya sangat berharga. Dengan lambayan tangannya, dia segera mengaktifkan api Infernal Golden Crow dan membakar seluruh gudang Harta Karun. Suara mendesing gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, seluruh gudang Harta Karun dilebur dan diubah menjadi logam yete, membentuk sungai logam. Kemudian, Siaping mengambil seluruh sungai logam itu. Yang tersisa dari gudang Harta Karun hanyalah cangkang kosong, atau lebih tepatnya, gua berlubang. Tidak ada satupun Harta Karun yang tertinggal. Pada saat ini, perilaku tidak bermoral Siaping benar-benar membuat khawatir seluruh planet Bajak Laut dan menarik perhatian aliansi 40 Bajak Laut. Tetua yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala penjuru planet ini. Bajingan, beraninya kamu membunuh orang-orang Bajak Laut Rubah Hitam, merampok budak kami, dan bahkan menjarah gudang Harta Karun kami. Kamu menodai martabat aliansi Bajak Laut. Kamu mencari kematianmu sendiri. Seorang tetua pemimpin Bajak Laut Rubah Hitam terbang keluar dan berteriak dengan marah. Suaranya menyebar ke seluruh planet. Semua Bajak Laut bisa mendengar kemarahan orang tua itu. Diperkirakan dia bahkan punya niat untuk memusnahkan seluruh klan pencuri kecil itu. Semua Bajak Laut, dengarkan. Segera bersembunyi di rumah kalian dan jangan bergerak. Aku akan segera mengaktifkan formasi pembatas planet Bajak Laut dan mengunci musuh yang kuat. Jika ada yang berani bertindak gegabuh, bunuh mereka. 2.117 Dang Dang, Dang Dang Dalam sekejap, seluruh planet Bajak Laut berbunyi alarm. Tampaknya bel tingkat artefak roh yang tiada taranya berbunyi di menara yang melintasi planet Bajak Laut. Serialisasi gratis Ini adalah bel peringatan yang hanya akan diaktifkan pada saat-saat yang sangat kritis. Namun, bel peringatan ini belum pernah dibunyikan sejak muncul di planet Bajak Laut. Ini adalah pertama kalinya dibunyikan, yang mengejutkan semua Bajak Laut. Bas gelombang-gelombang. Dengan berbunyinya bel peringatan ini, seluruh planet berguncang. Susunan pembatas yang sangat besar muncul dari kehampaan satu demi satu, menutupi seluruh planet dan muncul di setiap sudut planet. Di atas langit, awan perak bergulung dan mengembun menjadi suatu zat, seperti sungai perak yang mengalir deras. Tampaknya berjalan melalui kehampaan dan berkomunikasi dengan ruang dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Di planet ini, kota demi kota mengaktifkan susunan pembatas. Mereka bergemas satu sama lain dan terhubung bersama, mekar dengan cahaya perak yang tak ada habisnya, memenuhi setiap kota dengan cahaya perak. Setiap sudut planet ini memancarkan hawa dingin yang sedingin awan gelap, seolah-olah seluruh planet membeku. Para perompak di planet bajak laut merasa ngeri karena mereka merasakan bahwa seluruh planet ditembus oleh cahaya perak yang tak terhitung jumlahnya. Esensi dunia telah dipadatkan, dan tubuh mereka diikat oleh kekuatan misterius, tidak dapat bergerak. Di bawah kendali barisan yang begitu ketat, semua orang menjadi tahanan. Es tiga. Mereka sebenarnya bereaksi sangat cepat. Pada saat ini, Siaping telah menjarah gudang harta karun hingga bersih. Dia juga merasakan kekuatan pengikat yang ada di mana-mana datang dari kedalaman kehampaan, sepertinya mencoba mengendalikannya. Namun, kekuatan pengikat ini tidak berguna untuk melawannya. Dengan sedikit kigong, dia bisa menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Namun, harus dikatakan bahwa susunan pembatas di planet ini memang kuat. Jika bukan dia, tapi pembangkit tenaga listrik rilem retribusi guntur lainnya yang memasuki tempat ini, itu akan seperti membobol kolam naga. Begitu mereka muncul, mereka akan segera terikat oleh susunan pembatas, tidak bisa bergerak. Selain itu, dia juga merasakan bahwa seluruh planet Bajak Laut tampaknya telah disempurnakan menjadi senjata ajaib yang kuat oleh aliansi Bajak Laut. Setiap sudut planet ini memiliki susunan terbatas yang terus beroperasi. Itu seperti benteng perang, berisi kekuatan tirani, hampir mencapai kekuatan artefak suci tingkat rendah. Tidak diketahui berapa banyak usaha dan sumber daya yang dihabiskan para perompak ini di planet ini. Wuss! Saat itu, kerumunan orang muncul di tempat siaping berada. Setidaknya ada 300 orang. Mereka semua adalah tetua dari 40 aliansi bandit besar. Kekuatan mereka semua telah mencapai ranah kesengsaraan petir. Banyak tetua bahkan berada di puncak alam kesengsaraan petir. Tubuh mereka memancarkan aura tirani yang mengguncang kehampaan, menyebabkan seluruh planet bergetar dan bergetar terus-menerus. Dia menemukan rumah harta karun bajak laut rubah hitam. Di mana harta karun di dalamnya? Kemana mereka pergi? Seorang tetua dari bajak laut rubah hitam berteriak. Dia menemukan bahwa rumah harta karun yang telah dikumpulkan oleh kelompok bajak lautnya selama bertahun-tahun dan menghabiskan banyak upaya untuk membangunnya telah menghilang begitu saja. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Oh, tentang itu, aku sudah memindahkan semua harta karun ke dalamnya, jawab siaping. Terharu, itu tidak mungkin. Gudang harta karun ini terbuat dari tembaga dan besi. Bahkan ahli rilem retribusi guntur tidak akan mampu menerobosnya. Apa hak Anda untuk memindahkannya? Lupakan harta karun di dalamnya, bagaimana dengan dinding gudang harta karun? Kemana perginya kulit terluarnya? Mengapa hanya tersisa tempat perlindungan serangan udara? Kapten bajak laut rubah hitam lainnya berteriak. Tentu saja sudah dipindahkan. Tembok ini bagus. Terbuat dari bahan bijih yang sangat berharga. Bukankah sayang jika ditinggalkan di sini? Siaping berkata tanpa basa-basi. Sayang sekali, pencuri kecil. Ini adalah harta yang tak tertandingi yang telah dikumpulkan dengan susah payah oleh bajak laut rubah hitamku selama bertahun-tahun. Ini adalah tabungan seumur hidup. Sekarang kamu ingin memindahkan semuanya hanya dengan satu kata. Kamu bahkan tidak melakukannya ingin meninggalkan sehelai rambut pun. Apakah kamu masih manusia? Sambil terengah-engah, pemimpin bajak laut rubah hitam sangat marah hingga dia langsung muntah darah dan hampir pingsan. Dia tidak bisa menerima kenyataan kejam seperti itu. Kenapa repot-repot? Seperti kata pepatah, kekayaan kecil tidak akan tersebar, kekayaan besar tidak akan datang. Lagi pula, jika harta itu ditinggalkan di tempat ini, itu akan merugikanmu. Lebih baik aku memanfaatkannya. Dan ini semua adalah keuntungan haram. Mereka semua dirampok olehmu. Jika Anda bisa merampoknya, mengapa saya tidak bisa merampoknya? Siaping berkata dengan benar. Diam, Jemen. Merampok barang-barang kami dan kamu masih di pihak yang benar. Apakah kamu punya rasa malu? Jemen, bajingan ini bahkan lebih keji daripada Tauti. Bahkan seorang pencuri pun tidak akan seperti dia ketika dia memasuki rumah. Bajak laut rubah hitamku dan dia benar-benar tidak bisa didamaikan. Keluarkan semua harta karun itu segera. Jika tidak, kami akan mencabik-cabikmu hari ini. Merampok harta bajak laut rubah hitamku, kamu ingin melakukan ini. Jika aku membiarkanmu pergi hidup-hidup hari ini, aku akan langsung bunuh diri dan tidak menjadi bajak laut dalam hidup ini. Bunuh dia, kupas uratnya. Banyak pemimpin bajak laut rubah hitam yang marah. Mereka tidak tahu berapa banyak usaha dan sumber daya yang telah mereka habiskan untuk mendapatkan harta karun itu, tetapi sekarang semuanya diambil oleh seorang bocah nakal. Seluruh tabungan hidup mereka hilang. Siapa yang sanggup menanggung pukulan seperti itu? Gemuruh gelombang-gelombang. Dalam sekejap, sekelompok pemimpin bajak laut rubah hitam tidak tahan lagi dan segera menyerang siaping bersama-sama. Ratusan dan ribuan kekuatan magis dan mantra dibombardir, mengandung momentum kehancuran langit dan bumi. Itu cukup untuk meledakkan sebuah planet dan tidak meninggalkan tulang belulang. Bisa dibayangkan kemarahan mereka saat ini. Sepertinya kalian semua telah jatuh ke dalam kejahatan dan menolak untuk bertobat. Bahkan jika kalian masih hidup, kalian tetap akan membawa bencana ke dunia. Jika kalian tidak masuk neraka, siapa lagi? Aku akan berbaik hati dan mengirim kamu sedang dalam perjalanan. Siaping menghela nafas, menjepit anggrek di tangannya dan menamparnya. Kemampuan ilahi buddhis, telapak ulas asih. Tiba-tiba, cetakan telapak tangan emas besar muncul di kedalaman kehampaan. Di permukaannya terdapat kitab suci Buddha yang padat, dan di tengah telapak tangan muncul sutra Buddha. Simbol D muncul di tengah telapak tangan, memancarkan cahaya kemasan tak terbatas. Meski merupakan kekuatan magis Buddha, namun telapak tangan ini mengandung aura kehancuran. Tampaknya membuka jalan menuju Pegas Ha. Hanya dengan satu telapak tangan, semua kekuatan magis dan mantra yang bersentuhan dengan cetakan telapak tangan emas ini langsung berubah menjadi bubuk dan hancur. Dong! Sekelompok pemimpin bajak laut rubah hitam tidak tahu apa yang sedang terjadi. Teng mereka bersentuhan dengan cahaya kemasan dan terkena telapak tangan Golden Se. Seluruh tank mereka rusak dan terkoyak. Mereka bahkan tidak bisa berteriak. 2.118 Mundur, segera mundur. Kita tidak bisa melawannya secara langsung. Oh! Melihat. Melihat semua tetua bajak laut rubah hitam telah mati, para tetua bajak laut lainnya ketakutan setengah mati. Wajah mereka berubah menjadi hijau dan mereka lari ke segala arah, berharap orang tua mereka dapat memberi mereka lebih banyak kaki. Mereka tahu betapa kuatnya para tetua bajak laut rubah hitam ini. Semuanya adalah pembudidaya alam retribusi guntur dengan kekuatan tempur tirani, tidak kalah dari mereka semua. Tapi sekarang, mereka ditampar sampai mati oleh orang ganas di depan mereka. Itu terlalu menakutkan. Jika mereka ditangani, mereka akan mengikuti jejak para tetua bajak laut rubah hitam ini. Mereka di sini untuk memusnahkan para pembunuh, bukan untuk mati. Orang ini terlalu kuat. Kami bukan tandingannya dalam pertarungan satu lawan satu. Tidak masalah. Dalam formasi pembatasan planet bajak laut, kita sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada gunanya. Anak ini hanyalah monster. Tidak perlu melawannya. Kalau tidak, dia pasti bisa menyeret sepuluh orang bersamanya sebelum dia mati. Tidak perlu melawannya. Segera aktifkan sistem surga dan hancurkan dia sepenuhnya. Benar. Musnahkan dia dengan kekuatan terkuat. Tidak perlu bersikap sopan padanya. Tidak perlu pertarungan yang adil. Yang kedua. Yang kedua. Banyak tetua bajak laut berteriak dan mereka semua setuju. Pada saat yang sama, mereka mengaktifkan otoritas sistem surga. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, seluruh planet berguncang. Ribuan laser muncul dan terjalin satu sama lain untuk membentuk laser besar, menutupi seluruh pirate Starfield. Di bidang bintang ini, 30 ribu planet bergetar secara bersamaan dan mengaktifkan energinya. Sistem perang tirani sedang berjalan, dan energi tak berujung berkumpul di setiap node. Hah. Sistem surga. Siaping mengangkat alisnya, dia juga ingat bahwa dia telah membeli sistem surga sebelumnya. Nilainya 5 miliar dolar semesta. Itu sangat kuat dan bisa membunuh ahli di bawah rilem retribusi guntur. Itu selalu berhasil dalam menangani manusia. Dia menggunakan sistem surga ini untuk melindungi manusia di alam cloud. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengan sistem surga ketika dia datang ke pirate Starfield ini dan bahkan digunakan oleh para bajak laut untuk menghadapinya. Sayangnya, dia sekarang berbeda dari masa lalu. Sistem surga belaka tidak dapat melakukan apapun padanya. Pergi ke neraka. Banyak tetua bajak laut yang menggeram dan mengaktifkan sistem surga pada saat yang bersamaan. Siu-siu-siu. Dalam sekejap mata, jaringan laser besar muncul di kedalaman kehampaan. Satu demi satu, sinar laser biru meledak, mengarah ke Siaping. Tampaknya tidak ada tempat baginya untuk melarikan diri. Selain itu, setiap sinar laser mengandung kekuatan yang cukup untuk menembus planet dan membunuh ahli alam kesengsaraan guntur. Bahkan jika ahli alam kesengsaraan guntur sangat cepat, tidak ada gunanya dimanapun musuh bersembunyi ketika sinar laser yang tak terhitung jumlahnya ditembak jatuh. Selama sumber energinya tidak habis, pengejaran sistem terhadap musuh tidak akan berakhir. Dapat dikatakan bahwa ini hanyalah sistem pertarungan terkuat yang berspesialisasi dalam membunuh manusia. Namun, Siaping berdiri di tempat yang sama dan tidak bermaksud menghindar sama sekali. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan memandangi sekelompok tetua bajak laut dengan samar. Dong dong dong. Pada saat ini, sinar laser yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat yang sama, dengan mudah menembus baju besi Siaping. Dalam sekejap, armornya tampak seperti sarang lebah, dengan banyak lubang muncul. Haha, pencuri sialan, kamu akhirnya mati. Ini adalah nasib mereka yang menyinggung aliansi 40 bajak laut kita, semua orang harus mati. Melihat situasi ini, seorang tetua bajak laut langsung berteriak kegirangan dan kegembiraan. Tidak, dia, dia belum mati. Ya Tuhan, monster macam apa ini? Tapi sebelum pihak lain bisa bahagia, wajah penatua bajak laut berubah jelek dan baju besinya bergetar. Sepertinya dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Semua orang menoleh dan pupil mereka menyusut. Mereka melihat bahwa meskipun ada banyak lubang di tubuh Siaping, tidak ada darah yang mengalir keluar. Seluruh armor pihak lain sepertinya telah berubah menjadi lava cair. Setiap lubang dipenuhi lava cair dalam jumlah besar. Sekalipun ada ribuan lubang, orang ini tidak bisa dibunuh sama sekali. Bahkan dalam waktu singkat, lubang ini menghilang, dan baju besi Siaping kembali ke keadaan semula. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa sekarang, dan kekuatan ini tidak dapat membahayakan dirinya. Mustahil, bagaimana bisa ada tingkat pemulihan seperti itu? Apakah ini tubuh abadi legendaris yang hanya bisa dimiliki oleh orang suci? Apakah ini tubuh abadi yang bisa dilahirkan kembali? Seorang penatua bajak laut tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak tak percaya. Dia belum pernah melihat manusia seperti itu. Armornya seperti sarang lebah, tapi dia masih bisa pulih dalam waktu singkat. Jika ini bukan monster, lalu monster apa? Jika dia memiliki tubuh yang abadi, bagaimana mereka bisa mengalahkannya? Bahkan jika mereka menggunakan Star Destroyer, mereka tidak akan bisa membunuh monster ini karena dia memiliki tubuh yang abadi. Aku tahu orang ini bukan orang biasa. Dia adalah orang suci yang abadi, pastinya orang suci yang abadi. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan dan baju besi seperti itu. Sial, kenapa ada orang suci yang datang ke pirate Starfield kita? Kenapa dia melakukan ini? Sudah berakhir, sudah benar-benar berakhir. Monster macam apa yang kita hadapi? Cepat minta leluhur tua untuk keluar. Hanya mereka yang bisa menangani orang suci abadi. Tidak, leluhur tua memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan sekarang, jadi mereka tidak bisa pergi untuk saat ini. Bajingan, kenapa dia datang saat leluhur tua tidak ada di sini? Apakah dia datang di waktu yang tepat untuk mencari masalah dengan aliansi 40 bajak laut kita? Lari, cepat lari, ini adalah orang suci yang abadi, bagaimana kita bisa mengalahkannya? Banyak tetua bajak laut yang putus asa. Setelah mengetahui bahwa lawannya mungkin adalah orang suci abadi, mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Bagaimana mereka bisa melawan keberadaan yang bahkan sistemnya tidak bisa membunuh? Sejujurnya, meskipun monster di depan mereka berdiri diam dan membiarkan mereka membunuhnya, mereka tidak akan bisa membunuhnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Begitu suara itu turun, kelompok tetua bajak laut segera melarikan diri, berlari lebih cepat dari siapapun. Tujuh raungan naga iblis. Bagaimana siaping bisa membiarkan para perompak ini melarikan diri? Dia berdiri di tempatnya dan mengoperasikan kigong di baju besinya, mengerahkan kekuatan naga langit kuno. Dia mengumpulkan energi mengerikan dari langit dan bumi dan mengeluarkan raungan naga. Mengaum gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, gelombang suara mengerikan yang terlihat dengan mata telanjang dihasilkan, terkondensasi menjadi suatu zat, seperti gelombang C, menyebar ke segala arah, mempengaruhi setiap tetua bajak laut. Bang! Sesepu bajak laut ini belum kehabisan jarak ketika tubuh mereka membengkak seperti balon, dan dalam sekejap, mereka meledak menjadi bola saus Jepang. Masing-masing dari mereka mengeluarkan jeritan sedih yang menyebar hingga bermil-mil. Semua tetua bajak laut tewas di tempat, tidak ada satupun yang masih hidup. Mundur, segera mundur, kita tidak bisa melawannya secara langsung. Oh! Melihat! Petik 2 Melihat semua tetua bajak laut rubah hitam telah mati, para tetua bajak laut lainnya ketakutan setengah mati. Wajah mereka berubah menjadi hijau dan mereka lari ke segala arah, berharap orang tua mereka dapat memberi mereka lebih banyak kaki. Mereka tahu betapa kuatnya para tetua bajak laut rubah hitam ini. Semuanya adalah pembudidaya alam retribusi guntur dengan kekuatan tempur tirani, tidak kalah dari mereka semua. Tapi sekarang, mereka ditampar sampai mati oleh orang ganas di depan mereka. Itu terlalu menakutkan. Jika mereka ditangani, mereka akan mengikuti jejak para tetua bajak laut rubah hitam ini. Mereka di sini untuk memusnahkan para pembunuh, bukan untuk mati. Orang ini terlalu kuat. Kami bukan tandingannya dalam pertarungan satu lawan satu. Tidak masalah. Dalam formasi pembatasan planet bajak laut, kita sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada gunanya. Anak ini hanyalah monster. Tidak perlu melawannya. Kalau tidak, dia pasti bisa menyeret sepuluh orang bersamanya sebelum dia mati. Tidak perlu melawannya. Segera aktifkan sistem surga dan hancurkan dia sepenuhnya. Benar. Musnahkan dia dengan kekuatan terkuat. Tidak perlu bersikap sopan padanya. Tidak perlu pertarungan yang adil. Yang kedua, yang kedua. Banyak tetua bajak laut berteriak dan mereka semua setuju. Pada saat yang sama, mereka mengaktifkan otoritas sistem surga. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, seluruh planet berguncang. Ribuan laser muncul dan terjalin satu sama lain untuk membentuk laser besar, menutupi seluruh pirate Starfield. Di bidang bintang ini, 30 ribu planet bergetar secara bersamaan dan mengaktifkan energinya. Sistem perang tirani sedang berjalan, dan energi tak berujung berkumpul di setiap node. Hah. Sistem surga. Petik 2. Siaping mengangkat alisnya, dia juga ingat bahwa dia telah membeli sistem surga sebelumnya. Nilainya 5 miliar dolar semesta. Itu sangat kuat dan bisa membunuh ahli di bawah rilem retribusi guntur. Itu selalu berhasil dalam menangani manusia. Dia menggunakan sistem surga ini untuk melindungi manusia di alam cloud. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengan sistem surga ketika dia datang ke pirate Starfield ini dan bahkan digunakan oleh para bajak laut untuk menghadapinya. Sayangnya, dia sekarang berbeda dari masa lalu. Sistem surga belaka tidak dapat melakukan apapun padanya. Pergi ke neraka. Banyak tetua bajak laut yang mengeram dan mengaktifkan sistem surga pada saat yang bersamaan. Siu-siu-siu. Dalam sekejap mata, jaringan laser besar muncul di kedalaman kehampaan. Satu demi satu, sinar laser biru meledak, mengarah ke Siaping. Tampaknya tidak ada tempat baginya untuk melarikan diri. Selain itu, setiap sinar laser mengandung kekuatan yang cukup untuk menembus planet dan membunuh ahli alam kesengsaraan guntur. Bahkan jika ahli alam kesengsaraan guntur sangat cepat, tidak ada gunanya dimanapun musuh bersembunyi ketika sinar laser yang tak terhitung jumlahnya ditembak jatuh. Selama sumber energinya tidak habis, pengejaran sistem terhadap musuh tidak akan berakhir. Dapat dikatakan bahwa ini hanyalah sistem pertarungan terkuat yang berspesialisasi dalam membunuh manusia. Namun, Siaping berdiri di tempat yang sama dan tidak bermaksud menghindar sama sekali. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan memandangi sekelompok tetua bajak laut dengan samar. Dong dong dong. Pada saat ini, sinar laser yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat yang sama, dengan mudah menembus baju besi Siaping. Dalam sekejap, armornya tampak seperti sarang lebah, dengan banyak lubang muncul. Haha, pencuri sialan, kamu akhirnya mati. Ini adalah nasib mereka yang menyinggung aliansi 40 bajak laut kita, semua orang harus mati. Melihat situasi ini, seorang tetua bajak laut langsung berteriak kegirangan dan kegembiraan. Tidak, dia, dia belum mati. Ya Tuhan, monster macam apa ini? Tapi sebelum pihak lain bisa bahagia, wajah penatua bajak laut berubah jelek dan baju besinya bergetar. Sepertinya dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Semua orang menoleh dan pupil mereka menyusut. Mereka melihat bahwa meskipun ada banyak lubang di tubuh Siaping, tidak ada darah yang mengalir keluar. Seluruh armor pihak lain sepertinya telah berubah menjadi lava cair. Setiap lubang dipenuhi lava cair dalam jumlah besar. Sekalipun ada ribuan lubang, orang ini tidak bisa dibunuh sama sekali. Bahkan dalam waktu singkat, lubang ini menghilang, dan baju besi Siaping kembali ke keadaan semula. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa sekarang, dan kekuatan ini tidak dapat membahayakan dirinya. Mustahil, bagaimana bisa ada tingkat pemulihan seperti itu? Apakah ini tubuh abadi legendaris yang hanya bisa dimiliki oleh orang suci? Apakah ini tubuh abadi yang bisa dilahirkan kembali? Seorang penatua bajak laut tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak tak percaya. Dia belum pernah melihat manusia seperti itu. Armornya seperti sarang lebah, tapi dia masih bisa pulih dalam waktu singkat. Jika ini bukan monster, lalu monster apa? Jika dia memiliki tubuh yang abadi, bagaimana mereka bisa mengalahkannya? Bahkan jika mereka menggunakan Star Destroyer, mereka tidak akan bisa membunuh monster ini karena dia memiliki tubuh yang abadi. Aku tahu orang ini bukan orang biasa. Dia adalah orang suci yang abadi, pastinya orang suci yang abadi. Kalau tidak, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan dan baju besi seperti itu. Sial, kenapa ada orang suci yang datang ke pirate Starfield kita? Kenapa dia melakukan ini? Sudah berakhir, sudah benar-benar berakhir. Monster macam apa yang kita hadapi? Cepat minta leluhur tua untuk keluar. Hanya mereka yang bisa menangani orang suci abadi. Tidak, leluhur tua memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan sekarang, jadi mereka tidak bisa pergi untuk saat ini. Bajingan, kenapa dia datang saat leluhur tua tidak ada di sini? Apakah dia datang di waktu yang tepat untuk mencari masalah dengan aliansi 40 bajak laut kita? Lari, cepat lari, ini adalah orang suci yang abadi, bagaimana kita bisa mengalahkannya? Banyak tetua bajak laut yang putus asa. Setelah mengetahui bahwa lawannya mungkin adalah orang suci abadi, mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Bagaimana mereka bisa melawan keberadaan yang bahkan sistemnya tidak bisa membunuh? Sejujurnya, meskipun monster di depan mereka berdiri diam dan membiarkan mereka membunuhnya, mereka tidak akan bisa membunuhnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Begitu suara itu turun, kelompok tetua bajak laut segera melarikan diri, berlari lebih cepat dari siapapun. Tujuh raungan naga iblis. Bagaimana siaping bisa membiarkan para perompak ini melarikan diri? Dia berdiri di tempatnya dan mengoperasikan kigong di baju besinya, mengerahkan kekuatan naga langit kuno. Dia mengumpulkan energi mengerikan dari langit dan bumi dan mengeluarkan raungan naga. Mengaum gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, gelombang suara mengerikan yang terlihat dengan mata telanjang dihasilkan, terkondensasi menjadi suatu zat, seperti gelombang C, menyebar ke segala arah, mempengaruhi setiap tetua bajak laut. Bang! Sesepu bajak laut ini belum kehabisan jarak ketika tubuh mereka membengkak seperti balon, dan dalam sekejap, mereka meledak menjadi bola saus Jepang. Masing-masing dari mereka mengeluarkan jeritan sedih yang menyebar hingga bermil-mil. Semua tetua bajak laut tewas di tempat, tidak ada satupun yang masih hidup. 2.119 Tidak ada sage yang muncul. Siaping menyipitkan matanya. Ada rumor yang mengatakan bahwa aliansi 40 bandit mendapat dukungan dari seorang saint, itulah sebabnya mereka begitu tidak terkendali dan kejam. Tidak ada kekuatan lain yang berani memprovokasi mereka. Namun, setelah menyebabkan keributan besar di planet bajak laut, masih belum ada tanda-tanda munculnya sage. Dia bahkan tidak bisa merasakan aura saint manapun di dekatnya. Mungkinkah mengatakan bahwa aliansi 40 bandit mendapat dukungan dari orang suci adalah suatu kebohongan? Tidak, itu tidak benar. Siaping tidak mempercayai hal seperti itu. Mustahil bagi aliansi 40 bandit untuk mengamuk dalam waktu lama tanpa dukungan seorang sage. Mungkin pihak lain tertunda karena sesuatu dan tidak muncul. Yang terpenting, batu ibu pertiwi tidak muncul di planet bajak laut. Menurut Kampus of Wises, ia harus disembunyikan di ruang dimensional planet yang jauh, tersembunyi di kedalaman kehampaan. Mungkin sage di balik aliansi 40 bandit bersembunyi di tempat itu, masih menyempurnakan batu ibu pertiwi. Menarik, saya ingin melihat latar belakang orang yang disebut sage di balik aliansi 40 bajak laut. Sosok siaping melintas, mengabaikan sudut-sudut kecil di planet bajak laut. Dia terbang melintasi ruang angkasa dan dengan cepat tiba di tempat di mana batu ibu pertiwi berada. Titik-titik-titik S3 Pada saat ini, wilayah bintang One Piece, sebuah ruang dimensi yang tersembunyi di kedalaman kehampaan. Ruang ini tampaknya tidak bergantung pada dunia ini, tersembunyi di kedalaman ruang dimensional. Tanpa sarana yang cukup, hal itu tidak dapat ditemukan sama sekali. Itu seperti dunia pesawat kecil. Namun, areanya tidak terlalu luas. Luasnya hanya sekitar 10 juta kilometer persegi. Ada sebuah altar besar yang dibangun di tengah-tengah dunia pesawat ini, dan dikelilingi oleh susunan pembatas yang padat. Biji unik telah muncul di kedalaman inti, dan itu jelas merupakan batu ibu pertiwi. Batu ini hanya seukuran kepalan tangan, dan mengeluarkan energi yang kuat. Itu seperti inti dunia, dan itu adalah sumber energi untuk seluruh formasi yang membatasi. Tampaknya dipenuhi dengan aura kekacauan utama. Lima sosok muncul di sekitar altar. Mereka memancarkan aura yang dapat mendistorsi ruang itu sendiri, menandakan bahwa mereka semua telah mencapai alam sempiternal. Sepertinya ada masalah di planet Bajak Laut. Musuh datang dan membunuh banyak Bajak Laut. Seorang suci abadi yang berjubah hitam berbicara. Suaranya mendengung, menyebabkan seluruh pesawat bergetar. Meskipun dia tinggal di dunia pesawat ini dan tidak keluar, dia masih menerima banyak pesan kesusahan melalui komunikator. Tetua Bajak Laut yang tak terhitung jumlahnya berharap mereka akan mengambil tindakan untuk membasmi musuh dan menyelamatkan planet Bajak Laut. Oleh karena itu, dia tidak keluar dan secara alami mengetahui apa yang terjadi di planet Bajak Laut. Jangan khawatir. Kami menghabiskan waktu bertahun-tahun di altar pengorbanan ini dan akhirnya menemukan Batu Ibu Pertiwi. Ini adalah hal yang penting. Adapun berapa banyak Bajak Laut yang mati, tidak masalah. Mereka hanyalah semut. Orang suci abadi lainnya mencibir dengan dingin dan tanpa emosi. Bagi mereka, apa yang disebut Aliansi 40 Pencuri hanyalah sebuah organisasi yang mereka buat dengan santai untuk mengumpulkan sumber daya. Sederhananya, itu adalah bidak catur. Jika bidak catur itu tidak berguna, tidak masalah jika dibuang. Tidak ada rasa penyesalan sama sekali. Terlebih lagi, pada saat yang begitu penting, mereka secara alami tidak akan meninggalkan hal yang penting dan melarikan diri untuk menyelamatkan semut tersebut. Ini hanyalah meletakkan kereta di depan kudanya. Kamu benar. Altar pengorbanan ini akhirnya dibangun. Segera, kita akan dapat berkomunikasi dengan dunia abis dan memanggil banyak iblis abadi. Pada saat itu, kita akan dapat meningkatkan tenaga kita. Perlahan, kita akan melahapnya. Alam semesta ini dan merusaknya sepenuhnya, mengubahnya menjadi bagian dari jurang maut. Orang suci abadi lainnya tertawa dengan kejam. Tubuhnya memancarkan aura iblis yang pekat. Itu sangat gelap sehingga tidak bisa dihilangkan. Itu hanyalah dosa dari bagian terdalam dari jurang maut. Jika ada bajak laut di sini, mereka pasti akan ketakutan setengah mati. Mereka berpikir bahwa tokoh besar di belakang mereka, para orang suci yang mendukung aliansi bajak laut ini, bukanlah manusia melainkan iblis abadi dari dunia abis. Mereka keluar dari dunia abis dan selalu bersembunyi di dunia manusia. Mereka tidak pernah bertindak membabi buta tanpa berpikir. Ini semua untuk melaksanakan rencana yang menggemparkan dunia yang dapat menggulingkan alam semesta. Sebentar lagi, selama kita mengorbankan batu ibu pertiwi ini, kita akan bisa membuka jalan sementara menuju dunia abis. Pada saat itu, kita akan bisa memanggil pasukan iblis yang tak terhitung jumlahnya. KK, bagus sekali. Untuk hari ini, aku tidak tahu sudah berapa lama aku menunggu, berapa banyak penghinaan yang aku alami. Tapi bagi abis, itu semua sepadan. Perang di era abadi. Kali ini, kami akan menghapus penghinaan kami. Kami akan memberitahu manusia dan ras lain bahwa makhluk terkuat di alam semesta ini adalah iblis neraka. Kami adalah penguasa sejati. Benar, makhluk rendahan itu hanya bisa menjadi budak kita. Mereka benar-benar berani menyegel kita di dunia jurang neraka. Ini adalah penghinaan yang tak terhapuskan. Kita harus membalas dendam. Perang. Hanya perang yang melanda seluruh alam semesta yang dapat membuat manusia terkutuk itu mengetahui teror kami para iblis neraka. Biarkan makhluk di alam semesta ini gemetar ketika mendengar nama kami para iblis. Setan-setan abadi itu mengepalkan tangan mereka erat-erat. Mata mereka dipenuhi kebencian. S3. Alasan mengapa mereka bisa bersembunyi begitu lama dan memiliki kesabaran adalah karena penghinaan dan kebencian yang telah terakumulasi sejak era abadi. Jika bukan karena kekalahan tragis di era primordial, mereka tidak perlu terlalu berhati-hati dan berhati-hati. Bagaimanapun, satu kegagalan seperti ini sudah lebih dari cukup. Itu tidak bisa ditebus. Karena itu, mereka dengan hati-hati bersembunyi di dunia manusia, bahkan berpura-pura menjadi manusia suci. Mereka diam-diam mendukung organisasi bajak laut dan perlahan menyusup ke dunia manusia, mengumpulkan informasi tentang ras utama di alam semesta ini. Kekalahan di era imemorial adalah karena mereka tidak memahami ras-ras besar di alam semesta ini. Itu sebabnya mereka menderita kerugian besar. Tapi sekarang berbeda. Untuk mempersiapkan perang super yang dapat mempengaruhi seluruh alam semesta, mereka menjadi mata-mata dan mengumpulkan informasi. Itu semua untuk pertempuran yang satu ini. Mari kita mulai. Jangan sia-siakan dunia lagi. Segera aktifkan formasi pengorbanan dan berkomunikasi dengan dunia abis. Kumpulkan semua kekuatan iblis dan buka jalan untuk membiarkan iblis yang tak terhitung jumlahnya turun ke dunia ini. Iblis-iblis abadi dengan sepasang tanduk banteng di tubuhnya meraung, niat membunuhnya melonjak. Empat iblis-iblis abadi lainnya juga saling memandang, lalu segera mengedarkan energi jahat ke dalam tubuh mereka. Mereka membentuk segel tangan, menyembunyikan bahasa jahat. Banyak rune jahat muncul, membentuk naskah pengorbanan neraka. Gemuru Gelombang 2120 Jurang yang luar biasa, kami mempersembahkan harta yang paling berharga kepadamu. Tolong bukakan jalan bagi kami, biarkan kemuliaan jurang bersinar ke dunia ini. Apa, 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 d, c, titik, persen, lah. Lima iblis peringkat abadi berteriak pada saat yang sama. Mereka berbicara dalam bahasa iblis, tampaknya itu adalah bahasa yang sangat kuno di alam semesta. Kekosongan itu bergetar, menarik perhatian jurang maut. Bas Dengungan Gelombang Di kedalaman altar, satu demi satu formasi memancarkan cahaya tak terbatas, membekas di kehampaan dan terhubung dengan dimensi lain. Energi tak terbatas meresap ke dalam, mentransmisikan kata-kata pengorbanan dari lima binatang iblis abadi ke dalam kehendak jurang maut. Itu akan datang, itu akan segera datang. Saya bisa merasakan kesadaran jurang maut, ia mengawasi tempat ini. Haha, kita sudah menunggu terlalu lama, akhirnya kita berhasil hari ini. Ayo, buka jalan menuju jurang maut, biarkan iblis jurang maut yang tak terhitung jumlahnya turun ke dunia ini, aku ingin semua manusia di alam semesta merasakan sakit yang tiada habisnya. Semua iblis abadi menjadi bersemangat, tubuh mereka gemetar. Mereka merasakan kekuatan besar yang ditransmisikan dari dalam altar, seolah-olah ada mata jurang yang menatap mereka. Hebat, tanpa ampun, jahat, mulia, kacau, gelap, mustahil untuk dilawan. Jiwa mereka gemetar, mereka hanya ingin berlutut di hadapan kekuatan sebesar itu. Dong, S3. Pada saat ini, sebuah gua muncul di kehampaan yang jauh. Penghalang dunia dari dunia kecil ini terbuka, dan sesosok tubuh segera muncul di langit. Siapa di sana? Iblis peringkat abadi berteriak, geram. Pada saat genting ini, berkomunikasi dengan jurang maut dan mengaktifkan formasi pengorbanan, mereka tidak boleh gegabuh, atau semua upaya mereka akan sia-sia. Namun, sebenarnya ada musuh yang menyusup ke dunia kecil mereka, tanpa sengaja mengganggu altar. Jika kecelakaan seperti itu menyebabkan upacara pengorbanan terhenti, kesabaran mereka selama miliaran tahun akan hancur. Dan orang yang muncul di sini tidak lain adalah Siaping. Apakah ini tempat di mana Batu Ibu Pertiwi berada? Setelah memasuki dunia kecil ini, Siaping melihat ke bawah dari atas. Dia segera melihat sebuah altar besar di dunia ini, sepotong Batu Ibu Pertiwi ditempatkan di tengah altar, memancarkan energi dunia dan energi bumi yang padat. Hagol Slimeh di pergelangan tangannya segera memancarkan emosi yang sangat bersemangat. Jelas, ia juga merasakan kekuatan Batu Ibu Pertiwi, yang akan memberikan manfaat besar bagi pertumbuhannya. Bahkan Hagol Slimeh pun merasa sedikit tidak sabar. Hem, bahkan ada Iblis Neraka. Mungkinkah Sage dari Aliansi 40 Bandit adalah Iblis Abadi ini? Siaping menyipitkan matanya dan merasakan kehadiran lima Iblis Abadi di dunia kecil ini. Dia segera tahu bahwa orang-orang di balik Aliansi 40 Bajak Laut tidaklah sederhana. Lima Iblis Abadi sebenarnya mengendalikan organisasi Bajak Laut Super dan bahkan mendirikan altar di sini. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, masalah ini tidak biasa. Apa yang sedang terjadi? Seorang manusia benar-benar menerobos masuk. Kami sudah lama memasang banyak susunan sihir pembatas di pesawat ini. Bagaimana anak ini bisa masuk? Terlebih lagi, kami bahkan tidak menyadarinya pada awalnya. Ya, itu tidak masuk akal sama sekali. Dunia pesawat ini terletak di kedalaman dimensi. Bahkan seorang biksu peringkat imortal pun tidak akan bisa menemukannya. Hanya keberadaan peringkat Saint Kuno yang bisa mendeteksinya. Dia. Tapi manusia ini berada pada puncak bencana petir. Dia tidak mungkin berada di dekat Saint Kuno, bahkan Saint Abadi pun tidak. Tidak peduli dari mana asalnya, sejak dia menemukan rahasia kita, dia harus mati. Dia hanya bisa menyalahkan kesialannya. Mata kelima iblis abadi dipenuhi dengan niat membunuh. Altar ini adalah rahasia yang telah mereka persiapkan selama miliaran tahun. Mereka tidak sanggup kehilangannya. Mereka pasti tidak bisa membiarkannya bocor. Kalau tidak, hal itu pasti akan menarik serangan dari para Saint manusia. Pada saat itu, perencanaan miliaran tahun mereka akan hancur. Kesabaran dan usaha mereka selama bertahun-tahun akan sia-sia. Ini pasti tidak mungkin terjadi. Bunuh dia. Salah satu iblis abadi berteriak. Dia tidak membuang waktu dan langsung menyerang. Tubuhnya mengeluarkan golden geng Ki yang menakutkan. Namun, Ki ini bukan emas, melainkan hitam. Itu adalah Ki iblis logam dari abis. Dengan suara dentang, ia mengeluarkan pedang iblis hitam dari tubuhnya. Bilahnya dipenuhi gigi gergaji. Pedang iblis ini dimurnikan dari makhluk iblis jurang. Ia memiliki kekuatan yang tak terkalahkan dan sangat tajam. Bahkan mengandung kekuatan korosif yang kuat. Jika ada makhluk hidup yang terkena pedang ini, mereka tidak hanya akan terbelah dua, mereka juga akan terkikis oleh kekuatan abis dan menjadi dimen abis. Seni Dewan Raka, Pedang Surga Yang Penuh Kebencian Ia menebaskan pedangnya ke arah siaping, dan pedang hitam Ki sepertinya membelah langit menjadi dua, merobek kekosongan. Seluruh dunia diwarnai hitam di dunia abis. S3 Di saat yang sama, energi pedang ini memancarkan niat yang sangat penuh kebencian. Ini berarti membenci langit, membenci bumi, membenci setan, membenci manusia, membenci langit. Penuh Kebencian. Penuh Kebencian. Penuh Kebencian. Pedang ini mengandung niat kebencian ekstrim dari iblis abadi. Seolah-olah kebencian selama miliaran tahun dan kebencian iblis yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di pedang ini. Bahkan jika pedang ini tidak mengenai musuh, kebencian yang kuat ini sudah cukup untuk menghancurkan jiwa musuh dan membuat mereka jatuh ke dalam kebencian yang tak ada habisnya. Pelindung Utara Gelap merasakan kengerian pedang ini siaping segera mengoperasikan skill perlindungan Dark North dan lautan segera menyembur keluar dari tubuhnya seolah-olah ada kunpeng yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuhnya, membentuk penghalang laut, mencakup segalanya, mencakup semua. Rune Kunpeng yang tak terhitung jumlahnya bergetar, membentuk lapisan penghalang ruang angkasa. Tidak ada kesenjangan sama sekali. Dong. Pedang ini menebas lautan dan segera diserap oleh Rune Kunpeng. Semua energi pedang iblis, semua kebencian ditelan bersih. Tidak peduli seberapa kuat kebenciannya, tidak ada gunanya di lautan tanpa batas. Ruang yang luas bisa menampung segalanya. Semua emosi negatif bisa dicerna dan diubah menjadi ketiadaan. Mustahil. Mata iblis abadi itu terbuka lebar tak percaya. Untuk membunuh tamu tak diundang ini, manusia terkutuk ini, dia tidak menahan diri sama sekali. Begitu dia menyerang, dia berusaha sekuat tenaga, menggunakan serangan pedangnya yang paling kuat. Kebencian yang telah muncul selama jutaan tahun meletus, mengguncang langit dan bumi, mengguncang alam semesta, dan meliputi segalanya. Bahkan seorang sage abadi tidak akan mampu memblokir pedang ini, bahkan jika mereka memiliki tubuh abadi. Tetapi jika ia terkikis oleh kebenciannya yang kuat, bahkan jiwanya pun akan jatuh ke dalam kebencian yang tak ada habisnya, tidak mampu melepaskan diri. Bahkan jika terkorosi oleh energi jurang, tubuh abadinya perlahan akan berubah menjadi makhluk jurang. Tapi sekarang, manusia kecil di depannya, seekor semut yang bahkan belum mencapai alam abadi, memblokirnya. Ia tidak dapat menerima kenyataan ini. Ia tidak dapat menerima kenyataan ini. Ia tidak dapat menerima kenyataan ini.